Perlu dengan kekerasan Kredit sosial, seorang pria Tiongkok sedang terpukul setelah tindak kekerasannya terhadap seorang karyawan maskapai penerbangan tertangkap kamera. Rekaman CCTV menunjukkan pria itu bermarga Wu berdebat dengan pekerja bandara sebelum tiba-tiba meraih dan menampar wajahnya dengan iPhone-nya. Wu dilaporkan mengamuk karena penerbangannya dibatalkan sehari sebelumnya karena cuaca buruk. Maskapai itu sedang memberi akomodasi dan kompensasi gratis, tetapi jelas orang itu ingin sekali mengeluarkan kemarahannya pada seseorang. Pekerja itu, untuk kreditnya, menjaga ketenangan dan tidak membalas. Polisi kemudian tiba dan menahan Wu selama 10 hari dan dilaporkan telah memasukkannya ke blacklist perjalanan China. Itu tampak seperti kalimat yang keras, tetapi jelas China menindak keras para pelancong jelek.